Saudara, 3 dan 4 November 2020, ribuan warga Kelungkung atau totalnya, 9.103 keluarga penerima manfaat atau PKM diberikan bantuan tunai dari pemerintah daerah setempat. Dana tersebut merupakan dana APBD Kelungkung yang diambilkan dari rasionalisasi anggaran daerah untuk penanganan COVID-19 di daerah ini. Penerima yang mendapatkan adalah mereka yang tidak pernah mendapat bantuan tunai maupun non-tunai, utamanya dari pemerintah pusat, dan terlebih karena pemutusan hubungan kerja PHK imbas dari COVID-19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kelungkung, Anak Agung Putra Mahajaya mengatakan, masing-masing penerima mendapatkan total uang 1,8 juta rupiah yang dibagi penyerahannya ke dalam 3 tahap atau setiap penyerahan 600 ribu rupiah, dan saat ini merupakan tahap kedua. Setelah penyerahan tahap ketiga nanti, akan kembali dilakukan penyelusuran jika ada masyarakat yang masih belum dapat bantuan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah daerah setempat kesulitan mengumpulkan data penerima untuk menghindari terjadi tumpang tindi bantuan kepada warga. Kabupaten yang tahap 2, dari APBD Kabupaten sejumlah 5 miliar sekian. Nah, sedangkan untuk besok juga ada penyerahan khusus di Kecamatan Kukung. Ini sudah berapa kali, Pak? Ini yang tahap yang kedua. Tahap yang kedua, iya. Kalau total nilainya berapa sudah? Total nilainya adalah 5, semuanya 10 miliar 896. Setelah nanti setahap 2 ini ada tahap lanjutan? Sudah lanjutan, rencananya kami juga akan bagikan November, akhir, tahap ketiga. Setelah itu baru tahap terakhir, yaitu tahap yang tercecer. Nah, itu ada jadi tahap tercecer, mungkin sekitar akhir November atau awal Desember kita bagikan. Salah seorang penerima bantuan, Wayan Ganyasih mengaku, bantuan imbas COVID ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Terlebih di usia senjanya ini tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Tumpang ini saja? Dua kali. Sudah dua kali dapat dilansi? Sudah dua kali. Sudah ini ke? Sudah. Sudah naik? Sudah. Dulu sekitar tahun dapat lansianya. Lansianya. Ya. Sekarang bantuan COVID-nya. Ya. Kalau sehari-hari ngapain? Di rumah saja, cuma bersih-bersih rumah. Anu cucu. Nanti uangnya untuk apa? Hah? Kebutuhan uangnya untuk apa? Apanya? Uangnya ini. Diharapkan bantuan sosial dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Utamanya untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu kondisi normal dan membaik. Budi Krista, Kompas Dewata. Terima kasih.